Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media terkait dengan pemberitaan harian pikiran rakyat hari ini, halaman 1, bahwa kebun binatang dicaparkan lewat internet, itu ini gak, gak, jelas ini beritanya tidak benar. Tidak benar karena apa, karena kebun binatang ini status tanahnya milik pemerintah kota Bandung, seluas hampir 14 hektare. Dan memang sudah pernah ramai diberitakan, atau dikosipkan, atau apalah namanya, bahwa tanah itu dimiliki oleh salah seorang alih waris. Tapi sepanjang alih waris itu tidak bisa membuktikan, apa-apa yang menjadi gugatannya ya, ya tidak bisa menurut saya ya. Dan memang pernah, karena begini, aturan dari, atau gini, beberapa waktu yang lalu, pihak kanwil BPN memang pernah diminta oleh yang mengaku alih waris untuk mengukur kebun binatang. Kenapa kanwil BPN? Karena di atas luas 10 hektare, itu merupakan kewenangan kanwil, bukan kewenangan kantor BPN kota Bandung. Dan pihak kanwil, menginformasikan kepada kami atau misalkan izin, ya kami balas bahwa sepanjang ini dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah kota Bandung, ya tidak boleh dong. Orang lain masuk untuk mengukur. Ya bayangkan saja, kalau kita mendiami suatu rumah, tiba-tiba ada orang ngaku rumah kita terus mengukur tanpa izin, kan nggak bisa. Nah itu satu. Kedua, kebun binatang itu selama ini, bukan selama ini, memang milik pemerintah kota Bandung. Apa dasar kepemilikannya yang kita punya? Baik sejauh, zaman Belanda maupun sampai sekarang. Dan pembeliannya juga jelas dari siapa, dari siapanya. Hanya begini, saat ini kebun binatang tersebut disewa, statusnya sewa oleh Yayasan Margasala Tamatsari Bandung. Dan terus terang, beberapa waktu lalu juga pernah diberitakan di mass media bahwa pihak Yayasan menunggak sewa. Dan setelah itu, memang terus kita tindaklanjuti dengan pemanggilan dan segala macam, tapi Alhamdulillah sampai sekarang belum bayar-bayar juga. Bahkan, Ketua Yayasannya pun tidak mau hadir. Bahkan sempat Pak Wali Kota menyematkan waktu, satu hari mengundang pihak Yayasan, Ketua Yayasannya pun tidak hadir. Dan di dalam koran ini disebutkan bahwa, oleh kumasnya kalau nggak salah, disebutkan bahwa kebun binatang adalah milik Raden Romli. Raden Romli apa gitu. Nah, ini kan jelas-jelas pernyatanya tidak tepat, karena tanah itu milik pemerintah Kota Bandung. Dan saya sampaikan juga bahwa kebun binatang itu luasnya hampir 14 hektare. Saat ini, status penggunaannya disewa oleh Yayasan, Marga Satwa, Taman Sari Bandung. Dan pembayaran sewa terakhir itu bulan Maret 2008. Sampai saat ini, sampai detik ini, belum membayar. Walaupun kita sudah melayakan beberapa kali surat. Bahkan pihak BPK pun pernah datang untuk klarifikasi masalah sewa ini. Dan kalau kita perhitungkan, sampai dengan Maret 2014, tunggakan yang belum dibayar itu sebesar Rp2.184.198.156. Atau hampir Rp2.194.198.156. Sampai Maret 2014. Belum ke depannya lagi. Dia harus bayar 5 tahun ke depan. Minimal 1 tahun ke depan. Nah, di samping itu, sekalian aja ya, karena pemberitaan di sini menyatakan bahwa selain uang binatang, juga ada sabuga, ada juga saraga, ada juga bebakan siliwani. Nah, untuk sabuga pun, itu, kita punya bukti kepemilikannya, yaitu berupa sertifikat. Luas yang disewa oleh ITB, jadi saat ini disewa oleh ITB. Luas yang disewa oleh ITB seluas 31.313 meter per sikit, atau 3,1 meter. Nah, ini juga ada masalah juga, masalah sewa. Jadi, pembayaran sewa terakhir oleh pihak sabuga, kalau pihak ITB, itu Mei 2012. Jadi, sampai dengan Maret 2014, itu tunggakan yang harus dibayar, jadi Maret 2014, tunggakan yang harus dibayar sebesar Rp3.2. Kalau saraga, saraga olahraga juga disewa oleh ITB. Kalau ini sampai dengan Maret 2016, sudah banyak. Jadi, nggak ada masalah kalau saraga. Yang jadi masalah kebun binatang dan sabuga. Bukan sabugamnya yang hidungnya yang gedungnya. Betul. Paksil. Paksil. Kalau paksil, nggak, kan. Paksil mah dikuasai oleh dinas pertamanan dan pemakaman. Karena tidak disewa oleh siapapun. Saya akan melaporkan pimpinan, jadi kalau dalam perwal disebutkan bahwa apabila tanah milik pemerintah kota itu kita butuhkan, kita bisa mengambil kembali, tapi dengan catatan kita memberitahuan 6 bulan sebelumnya. Jadi, untuk persiapan lah. Pada saat atau dalam jangka 6 bulan tetap mereka tidak mau pindah. Ya, kita terpaksa mengambil. Dan semua biaya pembongkaran atas bangunan yang berdiri di atas tanah sewa tersebut merupakan biaya si penyewa. Pak Rekom, kalau setelah tadi pagi membaca, apa sudah konfirmasi nggak ke yang akan menjualnya? Kan perlu kualifikasi. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada ini, Pak. Di internet sudah tidak ada. Oh iya, di internetnya di internet. Nah, memang kemarin sudah langsung sekali hilang. Tapi itu tidak disengetahkan, Pak, ya? Karena itu tidak dalam kesengetah. Tidak. Tidak, salah sekali tidak. Tapi kita punya bukti pemilikan, Pak. Ya, kalau misalnya ada pihak yang mengugat, ya silahkan juga di pengadilan. Pak, boleh dong dibocorkan sertifikat pihak itu? Nomor yang... Tidak, pokoknya ada lah. Ini sertifikat yang harus tahu. Itu katanya bisa semilai orang landai, Pak? Itu segiap. Nah, bentar, Pak. Dipotong dulu. Iya, Pak. Belum bukti, betul. Tidak, tidak. Tidak, ternyata kunyis satipat itu. Tapi ini satipat, sabu nggak kalau ini? Sabu, ya. Ada yang boon binatang, yang boon binatang, ada boon binatang. Kalau boon binatang, ini banyak soalnya. Banyak, gimana? Kalau yang paling kuat lebih parah itu. Ini banyak sekali, apa, bukti pemilikan kita. Banyak sekolah ini. Tas buon binatang. Satipat. Itu sertifikat atau... Buon binatang. Segel pembelian. Wah. Tapi ini jangan-jangan di ini lah. Jantian. Jaman. Segel pembelian. Segel pembelian. Segel pembelian. Sejak zaman Belanda. Kelas segel itu, Pak. Surat segel ya? Durnanya for bonding kan? Apa Pak istrinya, Pak? Surat segel. Surat segel ya? Tahun berapa itu, Pak? Wah, banyak nih tahunnya. Ter-13. Dari tahun berapa? Boleh di... Paling tua. Paling tua tahun 1920. Terakhir itu dibuatkan, Pak. Terakhir... 1939. Apa itu, Pak? Ini surat segelnya. 1939. 1939. Surat segel apa itu maksudnya, Pak? Pak tadi bisa dijelaskan. Coba. Surat segel itu jual beli sekarang. Oh. Belanda. Surat segel waktu itu, waktu jaman Belanda. Dari siapa ke siapa, Pak? Dari... Ini banyak, Pak. Gak pemerintah kota, gitu. Dari awalnya, siapa, Pak? Dari Belanda. Sempat gak tuh ahli waris yang tersebutkan? Dari Pandeguk ke... Pandegreus. Pandegreus. Ada nama itu adinya... Apa sih? Wanda, Pak. Wanda ada gak? Wanda, Wanda. Wanda, Wanda. Wanda, 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 Wanda. Wanda, Wanda, Wanda. Tidak ada bukti penjualan ke Pak Man. Jadi, Pak, ini... Jokowi, 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 Jokowi. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Jokowi, Jokowi. Artinya, Pak, ini tidak mengambilannya untuk kelai ini yang sudah... Ini kan sudah sambil tertubi, Pak, di tahun-tahun. Tidak ada upaya apa sih? Jokowi, Jokowi. Jokowi, Jokowi. Jokowi, Jokowi. Penipuan ada upaya yang mempunyai. Gini, kita juga bisa melacak karena sudah dihapus. Saya juga belum pernah melihat. Atau semacam peringatan mungkin, Pak? Ada upaya seperti itu enggak? Ya, kami pemerintah kata mengimau agar supaya... Jangan menawarkan sesuatu yang bukan miliknya aja. Dan hari ini seperti tanan yang jelas-jelas memiliki pemerintah kota kalau ditawarkan ke masyarakat luas. Ini enggak tahu ini apakah tindakan iseng aja atau ada motivasi tertentu, saya juga enggak tahu ya. Bisa diindikasikan penipuan atau? Ya, benar. Penipuan? Bisa. Bisa aja. Bisa aja. Buat yang tertipu. Buat yang tertipu. Buat yang tertipu tapi. Tapi kan belum ada yang tertipu ini. Belum ada yang tertipu. Masalahnya kan sekarang bahwa kualifikasi itu menjelaskan karena sekarang ramai di media saja. Tapi secara ini belum diindikasi tindak lanjuti. Mau kesiapa kan gitu? Belum. Sebetulnya enggak tahu umur jual dan tidak itu enggak tahu ya itu. Hanya istilahnya itu orang iseng gitu kan. Ya sementara kita bisa indikasikan orang iseng. Orang iseng ya. Pak. Kalau tadi 13 bukti itu mungkin bisa beberapa disebutkan supaya tadi surat segel. Jadi 13 bukti itu apa aja itu? Itu semua surat segel saja atau? Iya. Semua segel ya? Semua surat segel. Ya kalau jaman sekarang sebut alfante jual guin. Cuma sabug aja yang udah punya sertifikat. Iya. Dan ini juga kita. Masa buga sama baksir. Dan ini juga kita kedepan juga akan kita sertifikankan. Pak. Sampai hari ini akhirnya di lahan burpi kubun binata dan jual-jual belum pernah ada kesangkitan dengan garjanku. Belum. Belum pernah ada gugatan. Pak. Pak. Itu ada data nggak Pak? Sejak kapan ya setan marga sore itu menyewa? Pak. Itu terjadi ngibut binata? Saya kasih. Tidak ada ya suratnya setiap papan? Karena selalu diperbahalui kan itu. Apalagi sekarang kan per lima tahun sewanya. Pak. Itu sewanya masuk di dalam BAD itu. Ya itu ya. Defiusi itu Pak ya. Bukan itu juga sih. Lainan pendapatan lain-lain ini. Mewanya sejak 1920 Nah itu pembelian tanahnya Mungkinan gitu kan Gak tau pembelian tanahnya sejak kapan Sejak 1930 Pembelian tanah itu yang 1920 Hanya pembelian tanahnya Ini semua pembelian tanahnya Kalau yang SABUGA sama Bentuknya sudah SABUGA Berarti yang konpin itu belum Pak ya? Belum ada Baru ada di belakang SABUGA 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 Ya mudah-mudahan tahun ini bisa Yang mudah mah SABUGA 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 YANG SABUGA 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 Oh�utara Barem SABUGA Itu tadi kan sudah saya sebutkan bahwa luasnya 3,1 hektare. Baksil itu sekitar 1. Saraganya 4,1. Saraga berapa? 4,1 hektare. Baksilnya itu 1,7. Ya, hampir 1,7 lah. 1,6, 1,7. Saraga juga sertifikat ya, Bet? Ya. Sudah termasuk sebuah buka yang tadi. Kalau yang Batan, Pak, ada sendiri ya? Batan, bisa cukup. Surat ukur, Matt Briefton. Katanya siapa buka tanggung kuno? Ya, tolong dijelaskan. Kalau Batan, kita punya surat dari Belanda. Sekarang bahasanya surat ukur. Tapi itu diakui sebagai kepemilikan juga. Matt Briefton. Katanya sempat gugatan apa ya? Sudah, sudah dibuat tanggung. Dari siapa, Pak? Siapanya orang Cikasso. Yang malah. Yang malah. Yang malah. Yang malah. Yang malah. Yang malah. Keputusan hukumnya, Pak? Dua tahun yang lalu, kalau tidak salah. Gua belas. Oleh orang mana, Pak? Cikasso. 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 Tapi yang dilihat dulu. Tapi Pemkot menang, kan? Menang. Menang. Belum disertifikankan ini, kenapa? Karena ini sudah cukup kuat? Atau sebenarnya Cikasso ini renan juga? Jadi gini, memang banyak-banyak aset kita yang masih belum disertifikatkan. Jadi bukan berarti bilang-bilang ini kenapa kebun binatang belum disertifikat. Tapi semua akan kita sertifikatkan secara bertahap. Apa itu? Ya mulai dari tahun kemarin. Jadi gini. Tapi dari waktu itu sudah apa? Gempa-gombor yang disertifikasi, sertifikasi sampai sekarang belum. Ya kan harus dianggarkan dulu. Oh, sertifikasi sampai dianggarkan. Kalau kebutuhan sertifikasi. Perhitungan ini gimana sih? Terus tanya BPN. Biayanya biaya sertifikasi. Biaya sertifikasi, tanda BPN. Tapi kita juga mencoba kita caranya supaya lebih cepat. Dianggarkannya berapa? Yang biaya tahun sekarang sih, tahun kemarin 1,2. Sekarang 1,3. Ini 1,3. 15 miliar. Untuk sertifikasi. Untuk sertifikasi. Tahun ini ya Pak? Tapi gak cuma buang binatang aja. Tapi seberapa total luas aset password yang belum disertifikatnya? Sekitar... Belum ya. Yang belum ya? Iya, belum lah. Masuk lo binatang. 60 persen ya Pak atau tinggal. Pokoknya kita baru 10 persenan ya? Baru 10 persen. Ya, dari pemerintah provinsi baru 20 persen. Gak apa-apa Pak, kita ngomongin kita sendiri. Makanya gini... Jadi berapa Pak? Kalau Pempa sendiri lagi di tahap apa-apa untuk proses sertifikasi di 10 persen jasanya? Jadi gini... Kita gak mungkin sisa. Jadi saya datang terus harus menyelesaikan 90 persen sisanya dalam satu tahun gak mungkin. Bertahap kita ini kan. Targetnya dalam berapa tahun selesai Pak? 90 tahun. Ya, betul lama. Betul lama-lama. 9 tahun ya Pak? Oke, gak target. Yang gini aja 5, kita hanya 546. 5 tahun? 545 tahun hanya 546 target kita. Dari? Dari... Pak boleh dulangin maaf Pak, 2 selangan berapa total? Bukan. 2 lokasi, titik-titiknya. Bidang apa? Bidang 2.282. 222? 222 bidang ya? Yang sudah disertifik... Bidangnya saja? Ya, bidang saja. Yang sudah disertifikatkan 454. 454. Oh berarti 20 persen itu? Tapi kan luasnya. Oh luasnya. Luasnya berapa bisa Pak? Luasnya kan susah. Susah. Ini kebanyakan grup apa sih Pak? Yang mana? Ya bidang-bidang ini kebanyakan taman. Taman, jalan, jalan, jalan. Taman, banyak. Hampir semua lahan ada. Jenis lahan ada yang belum disertifikat. Dari mulai sawah sampai jalan. Ada taman juga Pak? Ada. Sekolah. Sekolah juga. Sertifikat ini belum tentu tidak bersertifikat ya Pak. Ada yang sudah bersertifikat tapi atas nama. Misalnya masih atas nama pemerintah provinsi Jawa Barat, Krandu X Otonomi. Atau masih atas nama penjual terdahulu. Sertifikatnya sudah ada sebetulnya. Jadi nanti kita akan pilih-pilih. Karena memang semua sertifikat harus atas nama pemerintah kota Bandung kan. Berarti nanti prosesnya balik nama. Itu yang termasuk itu juga sudah termasuk. Oke Pak. Dari 2282 baru 454. Berarti sisanya 1.800 sejak. 1.800 sejak. Berapa ada yang dibutuhkan? Sekarang kita baru akan men-sertifikasi untuk 5 tahun ke depan. Sekarang Rp.J.M.D. ya. Baru 564. Jadi masih jauh. Oh. Jadi berarti 900-an ya 590. Ya. Masih 1.300 lagi belum. Ya 5 tahun ke depan lagi nanti lah. 68. Pak yang bikin susah itu apanya sih Pak? Susah. Duitnya. Duit sekayaknya pemerintah udah gumpang ya. Ya kalau uang udah gumpang ya. Kayaknya teman-teman. Itu sulit 68. Kan ada beberapa persyaratan yang diminta oleh BPN untuk dilengkapi. Nah itu yang kelengkapan. Surat itu yang mati. Spesifiknya kalau kapan seperti apa gitu? Surat apa yang sih? Seperti ini kalau misalnya. Ada jual belinya mana? Itunya. Kapan terjual beli? Sertifikat? Letter C yang kita sekitar kumpulkan. Sementara kan pemerintah Bantung. Kota Bantung. Ada beberapa aset yang dulu. Ex-pemerintah Belanda itu kan tidak ada surat minyuratnya. Tahu-tahu kita sudah kuasai. Nah itu kan agak susah yang seperti itu. Jadi gini, perolehan tanah kan ada tiga sumber. Pertama, tanah yang berasal dari zaman Belanda. Tanah-tanah for pounding dan segala macam. Kedua, tanah yang diperoleh dari perluasan Kota Bantung tahun 1987. Lalu yang ketiga, tanah-tanah yang memang baru kita beli. Nah untuk tanah-tanah yang baru ini, kita sudah menetelkan biaya pembelian dengan biaya sertifikasi. Jadi kalau tanah yang baru kita beli, tidak ada masalah untuk sertifikasi. Yang jadi masalah yang dua ini. Karena apa? Karena yang tadi tadi disebutkan bahwa tanah-tanah zaman Belanda itu wah sekarang sulit sekali dicari kelengkapannya. Kedua, pada saat pemekaran tahun 1987 dari Kamputen Bandung diserahkan ke Kota Bandung, itu hanya berupa buku peraturan pemerintahnya saja. Tapi tidak dilengkapi oleh bukti alas haknya. Nah ini yang jadi sulit buat kita. Nah ini makanya yang namanya sertifikasi butuh, butuh waktu yang lama. Pak, ke BPN-nya minta keringanan khusus apa untuk? Saya selalu koordinasi dengan kepala BPN untuk bisa mempermudah dan beliau sangat mendukung sekali dalam hal sertifikasi ini. Berapa banyak Pak yang dari zaman Belanda, berapa persen dari total tadi berapa bidang? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Pak Reko 50% kah? Tidak ada dari sisa yang belum disertifikatkan atau yang sedang diusukkan dalam sertifikasi itu seluruhnya sudah dikuasai oleh Pemkot Bandung atau masih dikuasai oleh pihak lain? Dikuasai oleh Pemkot Bandung. Pemkot Bandung yang selain di Batang, selain klaim yang sekarang ini ada lagi ya Pak? Selain klaim yang sekarang ini ada lagi ya Pak? Kemarin Kelurahan Beraga. Kelurahan Beraga. Oh. Em. Halimwaris, halimwaris Pak. Halimwaris. 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 Jangan dibocorin lah. Itu diklaim sama. Kedua SD Pelita. Nah SD Pelita itu. Gua Batu. Cahaya Pelita. Di mana? Jalan Gerangsasi. Padung. Nah itu juga akibat perluasan dulu. Dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung. SD Pelita. SD Pelita. SD Pelita. Sudah dipakai SD gitu Pak. Kalau SD. Ini kan tanah-tanah yang diklaim maksudnya? Yang sengketa. Yang digugat kemarin. Kalau SD Nerwati kita udah pernah. Kalau yang beraga itu monosnya belum tahu itu apa. Kasusnya apa itu? Iya. Karton itu diklaim oleh alihwaris. Oh. Ada yang mengaku alihwaris. Pak menangani. Yang mengikuti hal-hal seperti ini. Mungkin sedemkan akan terjadi lagi. Kira-kira tersebut nggak mengambilkan. Ya itu tadi. Pertama sertifikasi ya. Otomatis itu kan bakunya sekaligus ya. Ya makanya. Ya kedua. Kalau kita. Ya gini. Kalau tahu ada gugatan ya. Kita hadapi aja di pengadilan. Atau misalnya kita mediasi dulu. Kalau nama mediasi gagal ya kita. 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 Pengadilan. Kita. Puji masing-masing bukti kepemilikan. Baik itu penggugat maupun kita. Nanti pengadilan yang bentukkan apakah. Patah itu milik siapa. Berapa antisipasi terakhir yang berkaitan dengan Bon Bin ini. Nanti bisa aja orang lain juga mengklaim gitu. Jual kita iseng-iseng aja. Ngejual Prins ya. Saya juga mau ngejual balai kota gitu. Saya. Antisipasinya gimana. Harus ada dong dari pemerintah kota. Ya. 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 Mungkin masih banyak Pak. Makanan kan sudah masih kelihatan terlanjut ya. Jadi. Nanti misalnya kelurahan beragak mau dicual kelurahan beragak. Ya. Jadi untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Langkah yang akan kita ambil. Kita akan. Memasang pelang. Memasang pelang. Bahwa tanah itu milik pemerintah kota. Itu langkah-langkah. Disuruh tanah yang milik pemerintah kota. Harus gitu Pak. Kalau belum ada duit untuk sertifikasi. Buat pelang dulu ya. Kalau tanah-tanah seperti tanah-tanah. Untuk sawak abadi. Atau. RTH. Ya kita upayakan. Malah kita pagerin ya. Kita upayakan kita pagerin ya. Untuk RTH dan sebagainya. Kita rencana ya Pak. Pak Mokmonat. Balik lagi ke masalah iklan yang gue udah gini Pak. Balik lagi ke laptop. Kenapa alas-alas yang menelusuri gitu. Jelas-jelas disitu kan ada alamat. Bahwa. Perjual itu berada di ISA. Di nomor 114. Tadi saya inginnya disana. Sekarang dari kesana. Itu memang benar. Itu ada kantor. Lepas dan PPA. PPA dia disana. Dan juga. Memang dia mengklaim bahwa. Dia sebagai. Apa ya. Apakah akan segera nelusuri. Atau pengkot. Tidak perlu pusing gitu. Dengan. Beredarnya. Itu ya. Itu Pak. Ini. Kalau masalah tindakan. Mungkin ini saya harus lapor dulu ke pimpinannya. Nanti pimpinannya akan memberikan arahan. Apakah nanti dilaporkan ke. Pihak berwajib atau tidak. Ya. Wakil ya. Walaupun jelasin alamat yang dijual. Ia. Pak. Paksaan kembali siapa. Kalau untuk yang. 2 juga boleh. Eem.. Aset PPA yang sejati ini sedang jalan. Proses sengketa ini berapa lagi. Selain Keluarga Sengketa sama Iitкуan. Tidak. Baru. Yang sedang jalan lintang. Sedang yang dua ini. Keluarga Sengketa bintang.. Pelajihin yang lalu menelia. Biberapa yang lalu sudah Selesai, tidak ada keputusan. Ya, beberapa, saudara. Pernah ada, sebelumnya. Ya. Pernah ada sebelumnya, belum banyak gitu aja. Ada itu, SD Ngerwati, sudah kita pernah. Batan, kantor Batan, kita pernah. Sambi Aji, baru akan. Sambi Aji, baru akan. Baru akan. Oh, dia baru mau makan. Belum masuk. Terus, ada yang kalah, enggak? Belum masuk. Belum pernah ada yang kalah. Bukan, enggak. Apa? Tentang, enggak kalah. Kalah, yang mana? Ada, dong. SMA 22 kalah. Oh, SMA 22 kalah. SMA 22, ya. Binong Jati. SD Binong Jati juga kalah. Ada prioritas, enggak? SD Binong Jati yang dipakai juga, kelurahan Binong. SD Binong Jati. Kayak akhirnya dibeli. Ya, akhirnya harus kita ganti. Karena emang bukan milik kita. SMA 22, ya? Bukan. SD Binong Jati. Dan SMA. SMA 22. SMA 22, ya. Masih, pak ini. Ini soal tadi, penumpang dari bone Bin sekitar 2 bulan, ya. Ya kan? Eee, itu kan dari 2008 sampai 2014 kali, pak. Betul. Nah, ada deadline nggak dari pihak Rekon sendiri soal kapan pembayaran penuh setiap lunasi? Sebenarnya deadline sudah kita berikan ya, tapi kan berbagai aspek juga harus kita pikirkan. Karena bond binatang ya itu sebagai sarana pendidikan, sarana wisata, dan sebagainya. Kami berharap niat baik dari pemilik biayasan ini untuk segera melunasi, tunggakan, jangan sampai masalah ini terus-menerus bergulir gitu. Karena tuh mereka juga ada penghasilan juga kan, ada pemasukan juga. Memang waktu itu dalihnya kita belum mendapat surat perjanjian sewa. Loh gimana kita akan memberikan surat perjanjian sewa kalau mereka belum harga? Gitu. Kan mereka harus membayar dulu, baru kita berikan surat sewa. Kalau yang Sabuga itu Pak juga sudah menanyakan surat kepada kita ya? Sudah, sudah. Sama mereka juga respond atau menjawabnya? Mereka sebenarnya akan membayar ya. Cuma belum sampai saat ini belum ini ya. Akan Pak. Akan kan? Ya itu lagi, makanya kalau nanti saya laporkan ke pikiran, kalau misalnya kita mengacu kepada Pak Ewa bahwa tanah itu akan kita pakai, yaudah 6 bulan kita layangkan, setelah 6 bulan ya kita ambil. Pak, mumpung juga ada di sini, kita juga pengen butuh ke orang kapan, Pak. Berita soal kapan ya sana itu menyewa ITB sejak kapan itu. Kalau nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ini, itu nggak ada, nggak ada. Nggak harusnya keluar, Pak. Yang terakhir nggak keluar. Cuma yang keluar terakhir aja, apa, perjanjian sewa yang terakhir di sini. Yang, kebetulan saya bawa datanya ini. Tahun bawah. Ya, contohnya ini, buang binatang. 1 Desember sampai, 1 Desember 2002 sampai 30 November 2020. Yang baru juga. Ini yang terakhir, surat sewa yang terakhir. 2002 sampai? 2007. 2007, bulan apa? November, 30 November. Dan yang sewa terakhir, surat sewa terakhir. Kan perlima tahun. Berarti sekarang sudah habis? Sudah habis. Tapi, eh, mereka kan mengklaim, kita belum mendapat surat perjanjian sewa katanya. Makanya kami tidak bayar. Loh, terbalik. Jadi, mereka harusnya bayar sewa dulu, baru kita mengeluarkan perjanjian sewa. Tapi kan logikanya kalau belum bayar sewa, saya punya rumah, belum bayar sewa, saya usir, Pak. Ini betulnya. Nah, kenapa? Kalau memang terkaitan untuk masalah pendidikan, masalahnya juga pihak Pemkot harus tegas dong. Kalau memang betul-betul, ingin ada, apa, dikasih buat yang nyewa gitu kan. Tapi, kalau jadi pembiaran, kalau demikian. Ya, atau anak Pemkot tidak mau ngurus binatang. Sebenarnya gini. Sebenarnya investor juga sudah, saya yakin ada. Ada yang mau. Ada yang mau. Kalau memang pihak Yayasan tidak mau, ya, ya, katakanlah. Ya, serahkan aja. Nanti kita tawarkan ke investor yang... Ya, kan, maksudnya gini, Pak. Jangan sampai jadi saling menyalahkan. Jadi, karena pargola panas ketika sekarang, Yayasan juga niat baik, Pemkot niat baik, tapi tidak ketemu titik kan. Akhirnya tergantung-gantung. Disewakan tidak, kan. Tidak diperpanjang karena udah habis. Pemkot minta bayar dulu. Nah, ini yang jadi masalah. Maka, nanti kan harus ada titik temu, ya. Betul. Itu yang harus jadi. Jadi, jangan sampai itu. Itu sebenarnya, hal itu sudah kita tempuh sebenarnya. Kita undang. Kita undang pihak Yayasan. Tapi kan, seberapa kali kita undang, bahkan Pak Wali sudah menyiapkan waktu, meluangkan waktu. Pak Romli, sebuahnya ketua Yayasan, tidak pernah hadir. Kan beliau yang akan menentukan kebijakan, kan kalau cuma yang hadir staff-staffnya yang bukan penentukan kebijakan, ya percuma. Sudah berupaya ya berapa kali, tapi pemilih Yayasan atau Yayasan nggak hadir. Nggak pernah hadir. Bahkan meminta waktu. Satu minggu lah, katanya. Supaya ada waktu untuk menjadwalkan kita. Kasih waktu satu minggu. Pak Wali nyediakan waktu lagi, tapi tetep aja nggak hadir. Nggak hadir. Nggak hadir. Nggak hadir. Nggak hadir. Nggak hadir. Nggak rapat di Jakarta lah. Ngurus anggota Yayasan nasional lah, katanya. Ngerti saya juga. Nggak ada indikasi di setelah keuangan gitu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Itu kalau tadi kan totalnya 2,19 miliar, Pak. Kalau per tahunnya berapa, Pak? Pertahunnya, sebentar ya. Nilai sewa berapa? Pertahunnya. Pertahunnya. Jadi gini. Pertahunnya tuh mengikuti... Lepasunnya B. Karena kan persentase kali jopi kali luas gitu, Pak. Berapa, Pak? Kalau lantai-lantai. Yang terakhir, yang 2013 itu 537 juta. Ya, 537. 537. Satu tahun, ya. Yang 2013, ya. Keputusan oleh kota mengenai susunan tim penghapusan barang milik daerah Tim penghapusan barang milik daerah Karena begini, karena langkahnya kan setelah penghapusan Baru kita akan menentukan kebijakan apakah barang-barang milik daerah ini akan dihapus Akan dijual melalui nelang atau akan dihibahkan Nah, kami jadi saya selaku ketua tim sudah melakukan langkah-langkah Sudah membuat surat edaran Maka dalam rapim kemarin juga kebutuhan hadir para kepala SKPD Kita juga sudah minta kepada para kepala SKPD Agar menyampaikan surat yang berisi inventarisasi barang-barang milik daerah yang akan dihapuskan Barang-barang milik daerah, termasuk kopi Nah, nanti setelah di-inventarisir, baru kita taksir ya nilainya ya Kita melalui priser, kita taksir nilainya berapa Baru setelah itu, nanti kebijakan pahali gimana? Apakah kita akan jual melalui lelang? Lelangnya juga, apakah lelang terbatas atau lelang umum? Nanti bisa dijelaskan apa yang lain, rekan-rekan Atau dihibahkan gitu Setelah itu baru, kalau misalnya kita akan mengadakan pelelangan umum Kita akan berjaga sama dengan balai lelang nasional Nanti dengan pelelangan nasional, kita akan mengadakan pelelangan Tentunya dengan mengumpulkan semua barang-barang yang akan dilelang Nanti setelah itu, ya nanti gimana petunjuk atau arahan beliau Atau apakah mau ditarik dulu, disipen di masing-masing SKPD atau gimana? Karena kalau dikumpulkan dalam satu area, kita nggak punya ini tempatnya gitu loh Barang-barangnya apa yang ada sih, Pak, yang udah terdata sekarang? Belum masuk ini Yang masuk nanti kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 Atau barang milik daya lainnya seperti meja, kursi, dan sebagainya Saya minta ke SKPD dua minggu Dari? Dari Kedaran kemarin Sejak 1 April ya? Udah nanti, seolah 1 tahun nanti Jadi, kedaran kita sampaikan kemarin ya? Dari 2 minggu Dari 2 minggu, dari kemarin aja, Pak Kan, kalau nggak kemarin, waktu dilapin, otor-otor-otor sama Kepalitas yang masih ada, kan? Yang masih bertugas Sudah dikirim mie juga belum? Sudah dikirim mie juga belum? Dari 2 minggu Terima kasih.